Aksi saling rebut dan berdesak-desakan antar warga tidak terlalakan saat pembagian bantuan dari Presiden Jokowi di kota Pariyama. Akibatnya pembagian terpaksa dipindahkan dan dilakukan beberapa kali. Namun setiap pembagian warga kembali rebutan, bahkan rebutan semakin parah ketika sistem pembagian bantuan tersebut diganti dengan menggunakan kupon. Sementara warga yang tidak kebahagiaan merasa kecewa ditambah lagi dengan batalnya kunjungan Presiden ke kota Tabuy itu. PJ Wali Kota Pariyaman, Roberia menjelaskan, Sembako yang dibagikan sejumlah 500 paket yang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah pedagang yang ada di pasar tersebut. Bantuan dari Presiden Jokowi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran pedagang, akan kebutuhan pokok keluarga apalagi bantuan itu dikhususkan untuk pedagang kaki lima. 500 paket ya, jadi meseorangnya yang daftar jawab bagi ini dikhususkan untuk dibantukan ke saat kanak besar, kita mulai saja mana yang kita bilang, tapi konjunya adalah amanah itu dalam pedagang. Kalaupun dia melihat Bukan pendagang, sebenarnya dia pendagang Kalaupun lolos juga, mungkin dikasih Bukan pulang Jangan dikumpulkan si panggil Bukan aman aja dalam pendagang Ini bantuan dari siapa nih Pak? Presiden Bentuknya apa saja Pak? Keras Saya nggak apa-apa Bukan dikumpulkan aja Bukan dikumpulkan Bukan dikumpulkan Diketahui sebelumnya kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kota Pariaman Pada Rabu Untuk melihat aktivitas pasar rakyat Pariaman Dan proses belajar-mengajar Di SMK Negeri 1 Pariaman Namun kunjungan tersebut akhirnya dibatalkan Dari Kota Pariaman Dori Federiwel Padang TV